Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Steve's Learning Note dan kita memasuki hari 36, masih di 100 hari belajar Python dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi notifikasi stok atau saham notifikasi apa sih? jadi misalnya kita punya saham Tesla oke, nah kalau misalnya nilai saham Tesla yang kemarin dibandingkan dengan 2 hari yang lalu perbedaannya lebih besar dari katakanlah 2% atau 5% baik nilai stoknya naik atau turun, kita akan mendapatkan notifikasi bahwa nilai saham Tesla mengalami penaikan atau penurunan sebesar 5% misalnya dan kita juga akan mendapatkan link ke berita-berita yang related dengan perusahaan Tesla jadi kita bisa tahu, oh nilai saham Tesla ini naik karena apa nah apanya itu kita dapat dari berita nah itu adalah aplikasi yang akan kita buat nah untuk itu kita perlu mendapatkan dulu sumber data untuk nilai stoknya atau nilai sahamnya nah disini kita menggunakan website namanya Alphavintage nah Alphavintage ini menyediakan API untuk kita bisa mendapatkan historical data dari stok dan mereka menyediakan API yang free tentu saja dengan limitasi, tapi limitasinya sudah cukup buat kita melakukan pemograman ini nah nanti jika kalian sudah mendaftar silahkan langsung saja masuk ke menu dokumentasi seperti ini dan mereka menyediakan berbagai macam end point dan yang kita akan pakai disini adalah yang daily yang time series daily nah ini adalah API parameternya kalian bisa baca sendiri dan disini adalah example-nya oke nah kita bisa klik untuk melihat demo dari datanya nah ini adalah hasil dari API mereka jadi mereka punya metadata dan yang kita akan lihat adalah yang field return yang time series daily disini mereka menyediakan daily data dari sebuah stok ya dari tanggal 23, 22, 20, 10 nah tanggal 20, 19-nya nggak ada karena itu hari ribur ya hari minggu dan hari sabtu itu tidak ada perdagangan jadi di skip terus kemudian 18, 17, dan seterusnya dan masing-masing di dalam ini ada beberapa data ada open ini nilai saham ketika dibuka high itu tertinggi low terendah dan nilai saham ketika ditutup dan volume ya volume ini saya kurang tahu apa mungkin jumlah jumlah stok yang diperdagangkan tapi yang akan kita pakai adalah yang close ya nilai saham ketika tanggal 23 ini ditutup jadi aplikasi kita nanti akan hit FD ini dan mendapatkan data dari tanggal 23 dan 22 ya dan kita akan compare nilai close di tanggal 23 dengan nilai close di tanggal 22 nah jika perbedaan persentasenya di atas sekian persen nanti kita akan mendapatkan notifikasi untuk implementasi code-nya sendiri cukup simple sebenarnya yaitu dengan cara disini saya sudah menyiapkan sebuah kelas namanya stock ya nah kelas ini dia menerima ketika di init menerima key dan stock symbol stock symbol ini perusahaan ya simbol perusahaan yang mau kita ambil nilai stocknya dan key ini adalah API keynya nah ketika kita init dia akan mengambil data stock perharinya dan ini adalah parameter dari dokumentasi yang tadi kita lihat jadi kita masukkan fungsinya adalah time series daily simbol perusahaannya kita masukkan juga disini intervalnya kita masukkan 60 menit dan API keynya apa kita execute kemudian disini saya membuat sebuah dictionary stock data dengan key open high low close dan volume disini saya mapping ulang response dari API-nya supaya nanti engineer lain yang melihat code ini tidak perlu lagi lihat API dokumentasinya ya jika mereka mau akses data stock data ini jadi mereka bisa lihat langsung dari mapping disini kemudian saya punya function lagi yang namanya stock div dia menerima parameter start dan end start ini adalah data tanggal dan end ini juga tanggal range ya range tanggal kita mau compare si stocknya nah kita perlu cek dulu apakah si tanggal ini dia ada di dalam dictionary daily stock karena si stock data ini key-nya saya pakai disini adalah tipe datanya date kita perlu cek ini karena mengingat ada hari yang tidak ada trading ya jadi datanya tidak ada jadi kita perlu cek dan kalau misalnya ada kita akan menggunakan nilai new dan old value nilai dari end dan startnya ini ke dalam sebuah formula ya formulanya adalah formula difference seperti ini ya jadi new value dikurang old value kemudian dibagi dengan new value tambah old value bagi 2 dan dibagi 100 nanti kita akan mendapatkan difference dalam presentase untuk implementasinya sendiri disini kita sudah sediakan constanta stock ya ini kode perusahaannya TSLA itu Tesla kemudian kita menggunakan environment variable untuk menyimpan si API advantage-nya kemudian kita initialize disini kemudian kita ambil data tanggal dat time hari ini kemudian kita cari tanggal kemarin dan tanggal 2 hari yang lalu ya jadi ini harusnya tanggal kemarin nah ini adalah tanggal 2 hari yang lalu jadi n-nya adalah jadi kita ambil range dimulai dari 2 hari yang lalu sampai dengan kemarin 1 hari yang lalu ya caranya adalah dengan mengurangi today dikurangi dengan time delta days-nya 2 jadi dikurangi 2 hari dan ini dikurangi 1 hari kemudian kita masukkan ke dalam function stockdif tadi sehingga kita mendapatkan nilai div-nya dalam percentage dan kalau nilai div-nya lebih besar dari 0 artinya sahamnya mengalami kenaikan jika tidak maka sahamnya mengalami penurunan dan disini saya simbolkan dengan emoji oke kemudian disini saya melakukan pengecekan jika div-nya nilai div-nya saya bikin absolute dulu ya jadi dia positif lebih besar dari suatu persentase misalkan disini contohnya kalau nilai difference-nya adalah 1% entah itu mau naik mau turun yang kita akan lakukan adalah kita akan mengambil news data berita yang related ke si perusahaan tesla nah caranya kita menggunakan API lagi dari yang namanya news api .org nah disini kalian tinggal masuk aja ke documentations by the way dia dia ada free plan-nya juga dan dengan limitasi tapi cukup untuk kita bisa mengerjakan project ini nah nanti kalian masuk ke menu documentations disini dia menyediakan 30 endpoints everything top headline dan sources kita masuk ke yang everything nah disini adalah endpoint untuk kita bisa cari artikel dengan suatu keyword ya dengan suatu keyword yang ada di title dan di body title atau kita bisa menggunakan keyword yang hanya ada di title dan dia juga support tipe-tipe matching mau exact match atau enggak dan lain sebagainya kita bisa atur source-nya kita bisa atur domain kita bisa exclude domain kita bisa atur tanggal penerbitannya bahasa dan kita bisa atur sort-nya mau di sort by relevansi polaritas tanggal publish-nya gitu ya dan kita bisa atur page size dan page-nya dan ini adalah respons-nya jadi ada status total research articles-nya apa source-nya apa author-nya judul description url to image publish add content kayak gitu nah untuk penerapannya saya disini membuat class news class news dan dia punya fungsin get news ya kita masukkan keyword-nya dan juga disini ada parameter start start dan end untuk kita bisa cari artikel sesuai dengan tanggal dan disini kita build si parameternya jadi kita masukin fti key-nya yang kita assign disini terus keyword-nya apa from dan to jadi saya saya mau ambil artikel diterbitkan dari tanggal sekian ke tanggal sekian dan saya disini sort by relevansi terus kita ambil response body-nya dan kita hanya tertarik di return value yang articles yang ini ya artikel oke disini ada contohnya oke yang artikel yang ini nah terus kita bikin list dimana listnya itu isinya adalah articles ya kita again disini kita mapping lagi jadi semuanya kita mapping lagi tujuannya supaya kita tidak perlu lagi lihat dokumentasinya untuk bisa tahu list artikel ini isinya ada apa aja oke kita lanjutkan di aplikasinya jadi tadi kalau kita sudah mendapatkan difference nilai stocknya lebih dari 1% contohnya disini saya init si objek si instance dari kelas news-nya dengan news API key terus kemudian saya cari get news dengan nama company name jadi keywordnya adalah saya disini pakai tesla inc start date dan end date nya itu sama seperti tadi ketika kita mencari historical data dari stocknya jadi startnya adalah dari 2 hari yang lalu endnya adalah dari hari yang lalu 1 hari yang lalu nah disini kita ambil 3 artikel jadi disini kita slice sebanyak 3 artikel nah disini saya print jadi saya print nilai stocknya apa indikatornya naik atau turun dan persentase perbedaannya berapa dan disini saya print judul artikelnya deskripsi artikelnya dan url kalau kita mau baca full nah disini saya tidak menerapkan notifikasinya baik ke email atau ke sms misalnya karena itu sudah saya pernah lakukan dan bahas di hari ke 35 jadi buat kalian yang mau lihat silahkan lihat video saya di hari yang ke 35 oke dan sekarang saya akan demo hasil akhirnya seperti apa nah ini adalah hasilnya jadi disini kita bisa lihat bahwa saham tesla ini mengalami penaikan 5% wow cukup besar ya dari hari yang lalu sekarang tanggal 24 berarti dari tanggal 22 hingga tanggal 23 mereka mengalami penaikan nilai saham sebesar 5% lebih dan disini adalah url beritanya yang kita dapatkan jadi disini kita bisa lihat tesla lift nasdaq to record hike oke berarti make sense ya jadi ada berita tentang nilai saham mereka di nasdaq itu naik gitu ya dan deskripsinya disini dijelasin bahwa investor cheering data that showed record peak for US factory activity jadi ada aktivitas di pabrik mereka di US itu naik jadi saham mereka naik 5% keren terus juga ada berita kedua tesla open first charging station in China with energy storage facilities oke jadi itu membuat nilai saham dari tesla juga naik dan ini US stocks tesla lift nasdaq to record hike ini mirip sama yang ini ya the nasdaq rose to all time in hike on wednesday hari rabu field by rally in tesla with investor sharing data that showed record peak oke jadi ya selamat buat kalian yang punya saham tesla jadi mengalami kenaikan 5% which is very good dan kurang lebih itulah apa yang kita lakukan di hari ke 36 semoga bermanfaat buat kalian semua dan nantikan video berikutnya di hari ke 37 nah di hari ke 37 kita akan belajar tentang habit tracking project API post request dan headers berarti ini bakal ngomongin tentang HTTP headers so stay tune dan aktifkan lonceng kalian dan juga subscribe buat yang belum subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video lainnya sampai jumpa